Melalui bacaan Syair Salat Murda, pengurus DPC dan pimpinan anak cabang muslimat NU Kota Banjar Baru menghidupkan syiar agama yang menjadi salah satu tugas organisasi di bawah organisasi NU. Para pengurus muslimat NU Kota Banjar Baru melaksanakan halal bihalal setelah menundaikan ibadah puasa Ramadan dan Ilul Fitri guna mempererat kembali hubungan silaturahmi. Sebagai salah satu organisasi yang memiliki masa besar, muslimat NU ternyata dilirik partai politik maupun calon legislatif untuk disiarkan ke dalam kontestasi pemilu legislatif di tahun 2024. Ketua DPC Muslimat NU Banjar Baru Ustazah Hafidah tak membantah mengenai banyak ketawaran peserta pemilu terhadap organisasi muslimat NU, namun PKK tetap menegaskan menjaga netralitas sebagai organisasi sosial. Rahmatullahi wabarakatuh, hari ini adalah acara pertemuan rutin yang dilaksanakan oleh muslimat menggiatur ulama Kota Banjar Baru sekaligus dalam rangkaian acara halal bihalal karena masih dalam bulan sawal. Pemilatan muslimat dan datang ulama itu antara lain adalah kita bergerak di bidang sosial, juga dakwah, CR, kemudian juga dalam hal ini karena di bidang sosial, kemudian dalam peningkatan pendidikan untuk seluruh anggota, juga peningkatan ekonomi industri anggota dan artinya juga untuk kemasyarakat. Sebenarnya sih yang melirik banyak Pak, cuma kita artinya sebagaimana kami tetapkan bahwa kita bersikap netral. Siapapun boleh artinya mereka sesuai dengan penyakit mereka, tetapi pada intinya kita bersikap netral. Dengan muslimat Indonesia karena dengan beliau organisasi ini adalah organisasi netral yang mana kita fokus pada keagamaan, dakwah, dan sosial. Dan insya Allah kami akan tetap berjuang untuk masyarakat, tetap menjadi pelayan masyarakat yang berkolaborasi SDM-nya di mana pemerintahan itu mempunyai empat pilar, baik itu para ulama, kemudian stakeholder-nya, kemudian pemerintahnya, dan masyarakat. Halal bihalal, sekaligus menjadi sarana koordinasi antara pengurus cabang dan pengurus anak cabang di lima kecamatan yaitu Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan, Cempaka, Landasan Ulin, dan Liang Anggang. Hubungan harmonis antar pengurus akan berimplikasi besar terhadap optimalisasi kinerja organisasi sebagai pengayom dan perlindungan kaum hawa terutama dalam syiar agama.